Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel Mr. Aka Al-Lakon di video kali ini saya ingin share kepada kalian semua tutorial cara mengisi data sensus penduduk online 2020 berikut ini caranya tangga pertama kita buka browser internet yang ada di HP kita kalau saya disini menggunakan browser bawaan HP saya sendiri kemudian disini kita buka situs sensus .bps.go.id masuk kemudian akan keluar tampilan seperti ini kalian bisa baca-baca dulu untuk mengetahui apa saja persatatannya dan cara mengisinya seperti apa kemudian disini langsung saja saya isikan nick nick saya kemudian setelah nomor nick isikan nomor kakak kalian di kolom isikan nomor kakak kalau nick sudah diisi kemudian nomor kakak juga sudah diisi kita selanjutnya isikan kode kapsa yang ada di samping kemudian setelah itu kita klik cek keberadaan ternyata request ketsa gagal kita klik di bagian tulisan klik disini yang warna biru lima kemudian kita cek keberadaan nah setelah itu keluar tampilan seperti ini kalian bisa baca-baca sendiri nanti kemudian disini langsung isikan password kalau kalian belum pernah masuk belum pernah buat password masukkan password kalian jadi kalau sudah pernah membuat password sebelumnya kita tinggal memasukkan password dan isikan kode capta ke kolom isi kode oke kita masukkan password jangan perlah saya buat sebelumnya kemudian klik masuk kemudian keluar seperti ini kemudian keluar seperti ini setelah itu kita sebelum mengisi kalian baca-baca dulu cara pengisiannya apa saja yang perlu dipersiapkan kemudian klik mulai mengisi oke masih loading agak lama loadingnya mungkin karena jaringan agak lelet disini jadi saya skip saja oke setelah keluar seperti ini kalian bisa simpan sementara kemudian disini kita isi alamat kita kalau saya karena di provinsi jawa timur saya isi jawa timur kemudian kota dimana kita tinggal sekarang kalau saya tinggal di pemekasan jadi saya isi di pemekasan kemudian kecamatan isi sesuai dengan kecamatan kalian kita isi desa kita disini kemudian kita tunggu masih loading disini jaringan agak lelet karena mungkin kartunya ya kurang tahu kurang tahu juga saya post dulu agar tidak terlalu lama menunggu oke kalau sudah seperti ini kita klik dusun yan dusun pilih sesuai dusun kalian karena saya tinggal di desa makanya pakai dusun ya kemudian nama jalan dan nomor rumah karena saya tinggal di desa jadi saya tidak memiliki nomor rumah atau nama jalan saya kosongnya saja kemudian disini status kepemilikan tempat tinggal saat ini ini sesuai dengan keadaan kalian ya apa kalian apa rumahnya milik sendiri saya tempat tinggal itu yang kalian tempat itu milik sendiri atau mutra atau sewa pilih sesuai dengan punya kalian kemudian selanjutnya apakah tempat tinggal ini menggunakan listrik kebetulan listrik di rumah yang saya tempat tinggal ini menggunakan 450 watt jadi saya klik disini kemudian apa sumber air minum utama yang digunakan keluarga ini saya minumnya dari sumur ya jadi saya pilih disini kemudian adakah di rumah ini ada fasilitas jamban atau tempat buang yang besar dan safety tank ada sesuai dengan keadaan kalian ya kalau disini rumah saya ada jadi saya jawab ya dengan safety tank kemudian kemudian apakah jenis lantai terluas rumah ini karena disini keramik saya pilih yang keramik kemudian saya pilih lanjutkan lanjut bagian 2 yaitu daftar anggota keluarga kemudian kita bisa klik simpan sementara disininya agar tidak hilang data kita yang sudah ditulis tadi simpan sementara kalau sudah kita lanjut berikut adalah daftar nama anggota keluarga anda apabila ada anggota keluarga yang seharusnya oh ini keluar apa ini data anda berhasil disimpan oke berikut adalah daftar nama anggota keluarga anda apabila ada anggota keluarga yang seharusnya ada dalam keluarga ataupun keluarga baru tambahkan ke daftar keluarga di bawah anggota keluarga baru adalah bayi yang kedua orang lain yang sudah tinggal 1 tahun atau lebih misalnya asisten rumah tangga atau pembantu rumah tangga dan lain-lain kemudian yang ketiga belum 1 tahun tetapi sudah berniat menetap di keluarga ini misalnya asisten rumah tangga atau pembantu rumah tangga atau family lain dan lain-lain kebetulan ini nama anggota keluarga saya sudah lengkap kalau misalnya ada tambahan kalian klik tambah disini yang bagian bawah karena sudah lengkap saya klik ikon pensil baik berikut urutan cara mengisi data census penduduk online 2020 di situs bps pertama buka alaman censusbps.go.id kemudian isikan data nomor induk kependudukan atau nick pada kolom isikan nick kemudian isikan data nomor kartu keluarga atau kakak pada kolom isikan nomor kakak kemudian isikan kode CAPSA di kolom isikan kode klik tombol cek keberadaan bagi yang pertama kali login isikan password dan pilih pertanyaan keamanan jika sudah pernah login sebelumnya cukup isikan password usai login halaman pertama yang harus diisi ialah pertanyaan soal alamat keluarga saat ini selain mengisi data lengkap alamat rumah isi keterangan soal tempat tinggal keluarga lalu isikan data masing-masing individu yang terdaftar dalam kakak secara satu persatu jika akan mengisi data salah satu anggota keluarga klik menu navigasi di sebelah kiri layar jika keberadaan anggota keluarga terdata nomor kakak dan nick akan otomatis muncul lalu isikan data jenis kelamin tempat tanggal lahir dan status hubungan di keluarga lalu isikan data alamat keluarga dan keterangan sejak kapan bermukim di sana jika ada anggota keluarga bermukim di tempat lain isikan data alamatnya yang terkini lalu isikan data data kepemilikan akta kelahiran setiap keluarga setiap anggota keluarga selain itu isikan data keluarga negaraan suku dan agama setiap anggota keluarga lalu isikan data soal status perkawinan bagi yang sudah kawin isikan data nomor akta nikah di kolom yang tersedia lalu isi data ijazah tertinggi atau ijazah terakhir yang dimiliki setiap anggota keluarga untuk anggota keluarga usia di atas lima tahun isi data kemampuan berbahasa indonesia lalu isikan keterangan soal aktivitas sehari-hari semua anggota keluarga satu per satu untuk anggota keluarga yang bekerja isi data jenis kepekerjaan status dan deskripsinya jika ingin menyimpan data sementara silahkan tekan tombol simpan sementara oke mungkin hanya ini yang bisa saya bagikan di video kali ini semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik like kemudian di subscribe semoga yang sudah subscribe dilanjarkan rizkinya oleh Allah SWT dan dimudahkan segala urusannya amin amin ya rabbal alamin oke sekian dari saya kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih